buat nampahin yang disini oke guys kita dapet halo jerohin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kangden disini di channel halo guys ketemu lagi dengan Kangden disini oke kita hari ini mau ini nih guys nih kita adain challenge ya kalau tembus 5 ribu subscriber kita mau tidur disitu guys padang retik tapi retiknya baru sedikit retiknya baru sedikit kita mau tambahin lagi nah dan kita sekarang bawa tim guys ada Kang Reja satu lagi Kang Rian guys ini guys kita kolem sekarang guys kita mau cari piton guys mau cari piton buat challenge nanti jadi kalau tembus 5 ribu subscriber mesti tidur disini Kang Reja siap lah siap lah siap lah siap lah kita mau cari puller nya lagi guys oke ini yang kemarin capet sekarang kita mau cari lagi guys ayo ikutin kita mau cari Terima kasih Oke guys, jadi teman-teman kita ini spesialisnya King Cobra nih guys Jadi sudah pada tahu di habitat kayak gini tuh biasanya banyak King Cobra Tapi tidak menutup kemungkinan ular piton juga ada ya? Ada, karena ular piton itu mangsanya King Cobra guys Jadi kalau ada King Cobra berarti ular piton juga ada di sini guys Terima kasih Ini bisa ada kaceng Ada pohon kelapa di atas pohon bambu guys Guys, ada makam di sini Punten Helak Punten Padeng Miri Kalau orang Oke guys, kita lanjut lagi ke sebelah sana guys Yuk Sadas guys Hai ini batu-batu tada ini ada pohon musok yang bonsai Oke guys kita cari lagi sepas sana jadi guys disini tuh banyak-banyak bekas ini ya belakangnya kolam eh lihat tuh ada burung tuh tinggal di cep di jump burung itu burung hantu burung hantu guys kalau burung hantu itu biasanya gak kelihatan sama kasat mata guys di pohon sampo tuh banyak tuh sama burung emprit ada gak kelihatan gak cep? kejump gak? enggak apa lah nanti dilingkarin mau ditangkap dulu gak? nanti nanti ke sana nanti kita ke sana cari ular dulu ya karena kemarau lama jadi ini keling semua ya eh mana apa tuh? mana? ular 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 Nanti kalau bertengger di sini bisa jadi mangsa 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 Kalau uler dari alam tuh kayak gini guys Kalau dia stress pasti kencing Bo tuh anjir Aduh Mau karung tuh Oh iya ada Itu resiko Ini resikonya guys Salah satu pertahanan juga sih Iya jadi Dia tuh bo tuh biar Si mangsa itu lari Bawun Nanti lah makin Nggak bawun Oke guys kita masukin guys Mulit 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 Waduh udah dicumpal Dicumpal guys Oh udah mandi Sampai Taman Wah Alhamdulillah Dapet satu Dapet satu ekor Buat permulaan Sekarang kita nangkap itu Burung Burung yang tadi Kayaknya masih Sudah nggak ada Oh masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Masih guys Oke Sudah satap guys Oh iya Elah Elah Satapa Super Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys inilah ini ada lubangnya ya ada lubangnya gak dirancanin juga kan dapet guys senang ini ada lubangnya kita gak nyiksa ada lubangnya ini gak bawa ininya guys gak bawa karung war burung oke guys lanjut lagi oke kita cari ular lagi guys oke waktunya udah mulai sore guys kita cari lagi ini masih ada kebon awi disini guys kita simpan dulu sama ini ya sama ular guys kita simpan dulu oke guys kita bagi ini aja guys dibagi ini bagi tim bagi tim dan tadi kemana tadi kesana tuh cari siap siap kita sisir ke sebelas nih guys tadi induk apa namanya burung hantu masuk ke bambu lagi guys tapi nah tadi juga kita nemu di bambu tuh apa namanya ular piton reticulatus guys dan jadi mangsa ular pitonnya juga ada guys si burung itu ternyata guys nah terus si ular piton juga itu mungkin dimangsa sama pink cobra nantinya nah gitu guys gitu guys apa apa ini sorana kadangnya tuh kuit serabur buka lu buka lu serabur 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 ayah kenapa lu buka ini ah eh nah lagi kan perHere poh 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 apa poh 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 ulu mantap guys kene kene mantap guys wih gede kok guys gede guys mantap guys pico bra gede banget ini warnanya keral banget guys lebih ke gold tuh liat bisa diduk mantap guys mantap banget ya 4 meter udah gak? 5 meter ini gak ada yang bawa tongkat enggak ada tadi sulit pijen dia ini gede banget guys jadi memang habitannya tuh disini guys di kebun awin ya emang rata-rata di kebun awin ya oke kita bawa ke tempat yang lebih yang lebih luas ya yang lebih luas lebih luas yang lebih luas apa yang lebih luas? apa yang lebih luas? apa yang lebih luas? Jadi ular king cobra ini berbisa tinggi guys Kalau kena gigitnya efeknya sangat patah guys Jadi jangan main-main sama raja ular yang satu ini guys Tapi yang lembut-lembut aja Ini tajem guys Guys lihat Kalau king cobra ini karakternya emang kayak gini guys Jadi dia suka ngejar dan isinya sangat kenceng guys Kedengeran gak? Tuh Dia ising kenceng banget guys Oke guys Lihat Oke tinggi Dia menunjukkan bahwa dia tuh rajanya guys Dia tuh selalu pengen berkuasa Tapi kita harus lebih berkuasa dari dia guys Gak ada gak ada bawa karung? Gak ada bawa karung Gak ada bawa karung Berarti kita pulang Buang king cobra Ditenteng ya Kita tenteng aja guys Ini mau tangkep aja Kita mau tangkep aja guys Karena waktunya udah sore Sore, kita mau coba tangkap aja Oke guys, dapet cash Oke guys, dapet cash Alhamdulillah, coba liat-liat Lihat guys, tarik ya guys Oke, tarik ya guys Mantap guys Ngeri guys Awas, awas, balik Masam aja guys Gede tuh, gede tuh Gede tuh, gede tuh Gede tuh, gede tuh Gede tuh, gede tuh Lihat guys Kita dapet Buruan Tiga ekor guys Biton reticulatus Terus burung celpuk ya Dan ini King cobra Waktunya udah mulai sore Kita udahan dulu Sampai sini guys Dan jangan lupa buat temen-temen Like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa share juga Terus, channelnya apa? Alam sekitar 45 Nah, jangan lupa subrek juga ya Alam sekitar 45 Dan ini satu lagi Acephorai Gait Situmang Acephorai Gait Situmang guys Jangan lupa subrek ya Oke guys, thank you Hingga Tiba.. tiba.. anda disini Jangan lupa... yang kedua kalinya Lalu guys